nih kita berbarengan sambil lifetream kita mau mencoba quest 4 hero episode 1 episode 2 sampai ke BED nih secara udah gue liatin gue bikin warrior 2 level yang gak tau ya tadi gue autoin 187 aja levelnya nih gue leveling di gunung cross tuh starter pack ya semuanya nih nah ini kalau costume ini ada di website gratis ini gratis juga saat sudah gue reset nih kalian bisa lihat skill ya skill pun sama kita reset jadi biar enak aja ngeliatnya ya kita udah nyiapin bahannya ya sebenarnya kemarin tuh mau gue gabungin kayak contohnya jadi versenya itu kita ngumpulin bahan dulu begitu kan tapi kalau gue pikir-pikir itu beneran lama jadi gua siapin ajalah langsung bahannya kurang lebih begini nah untungnya ya disini kan ada buff gitu ya buff kota untungnya tuh jadi kita nggak usah mikirin agility terlalu tinggi juga tapi tetep ya diisi dikit aja juga nggak sebanyak-banyak soalnya gini agility itu kan nambah akurasi kalian kalau misalkan damage nya tinggi tapi miss itu nggak ada gunanya damage kalian sama aja bohong kayak begitu kurang lebihnya tuh jadi lebih baik akurasi diisi kan banyak juga ya temen-temen yang lain tuh dinaikin itu damage nya contohnya kayak ya udah gue statusnya ya str sama stamina aja gitu tunggu full str doang iya betul bener adanya kalau damage nya sakit tapi miss nya itu ya kalau menurut gue sama aja bohong nah itu ya tadi status kayak begitu gue ini skill-nya pakai ini aja ya kita nggak combo dulu jadi supaya gampang ini aja nih kita konsentrasi ini naik eh 1213 nah ini 5 tok cuing mentok oke testing-testing dulu eh salah anjing kudu 10 gak tuh oke kalau lu maunya 10 no ya ini harusnya bisa nih enak nih kalau bisa nih mentok oke dapet nah sisanya kesini aja nih biar kebut kita larinya 10 cukup oke 10 aja oke begini aja dulu nih status eh status skill kita gua susun dulu nih ya kayak gini satu dua tiga ini buff ini buff juga kita masukin ini oke kita mulai dari quest 4 hero dan mungkin kita pecah ya videonya tapi nanti gua liatin mungkin dah eh live termnya gimana Hai video non-ransom dulu terus gimana nih step paling pertama untuk quest 4 hero yaitu kalian ke menara pelatihan di setiap kota itu ada power of training ini ya teman-teman banyak nah kalau nyampe sini lurus aja kalian Hai tau ada NPC dn kalian klik next Hai ini mana aja pencet-pencet solo ujung-ujungnya juga pasti disuruh ke belakang Hai nah ini itu untuk silon ini FYI ya jadi quest 4 hero episode 1 episode 2 itu quest utamanya jadi bisa dibilang mungkin kurang lebih kayak begini ya eh kalau misalkan silonline esilnya ini offline ya nikmatin game itu kayak begini mungkin temen-temen ada yang mainin game kayak GTA tuh terus ada ih ini apa ya tanya Iris please tell me next next Oke udah nah kayak GTA gitu kan ada main main questnya sama kalian bisa keliling-keliling kurang lebih begitu nah ini kalau quest di dari empat hero F1 F2 ini main questnya Hai nah kita kembali lagi ke nvc heroine Hai ah next Oke nah lain tuh kalian tanya lagi heroine nah udah ada tuh ada opsinya tuh 2345 ini ini enaknya di silot plus ya kliennya jadi nggak pusing Wah kalau silot klasik Pak nggak ada nih merah-merah gini nggak ada tuh jadi tarsan gua dulu gua quest kayak gini nih jadi tarsan gua nggak tahu disuruh milih yang mana jadi ini udah agak mudah ya Nah kalau ada tempat begini kita langsung minta tanda tangannya nih ada apa aja nih ada duran udah dapet baldea udah dapet arus udah dapet clear udah dapet oke nah kalau dapet begitu kita langsung aja ke nvc arus yang ada di bar nih di elin nah ini pun perspektif 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 gitu ya ya perspektif ini ya eh gender cewek female female tuh beda dia sama male jadi nanti gua liatin dah bedanya gimana Oh ini juga ya ini kita bahannya silver sama gold nih untuk quest 4 hero tuh jangan dibutuh nah ini kita ambil aja dulu supaya nggak pusing next ambil nah masih ada ya nih tanya lagi ini si arus nih black hair ke naik nah udah dapet nih arus satu kita pisahin ya udah dapet banget masih ada warna eh ininya tuh naik-naik warna merahnya itu tanda seru nah tanya lagi aja dia maunya apa jadi supaya enak patokan itu ada jadi Oh ternyata diberes emm yang sebelumnya itu udah beres contohnya gitu nah ini kan kita disuruh ke Madeleine ke Sina kita kebandelin aja dulu itu untuk memudahkan ini juga ya quest questnya jadi dikelarin dulu side questnya tuh diberesin semuanya Hai kadang yang susah itu ya kalau quest kayak begini yang bikin lama yang bikin pusing itu pas kalian stuck nggak tahu salahnya dimana itu lebih pusing daripada mulai dari awal kalau temen-temen di tempat kita kan sering juga nih nanya tutang gua peskit nih ini dimana ya tahu gak lu itu hal yang pertama gua kasih tau apa tuh buang semuanya item questnya dulu diulangin lagi di rawal jadi buang-buangin nah nah oke kita kesina nah ini tuh cek poinnya kita pakai namanya cek poin jadi cek poin tuh ada ke cinematic begitunya deh itu cek poinnya Oke back again to elin bar kita ketemu ke NPC black hire tuh si arus Hai anjiki arus ya ibar bunuh coy ngeri kali dia Hai anak bar gaduh jadi bar mulu lumayan silu kemana-mana dia di bar mulu Oke we back game Hai nah kan berobat tuh jadi tanda tanya warna kuning kita setor next complete the quest Oke hilang tuh lah kode hilang gini Bagaimana nah kita itu ke NPC yang ada dia lima aja dulu ada baldea atau Noble Madam nih kelihatan ya kalian nah enaknya di sil plus kembali lagi lagi nih tuh datanya di kanan atasnya kalian bisa ngeliat harus kemana-mananya di kanan atas cara mencet eh di bagian map ya tuh kliknya di bagian sebelah kiri map persis tulisannya apalian samperin ke yang tandas ruang merah ya itulah sudah dimudahkan enak nah kita dina disini kita tanya tuh Noble Madam oke nah kok ini kayak begini sih beda sama yang eh kalian karakter male atau cowok ya betul bener adanya itu beda jadi kalau cewek itu karakter kalian female kalian nanti dapet gua sini dulu nih disuruh ini apa disuruh jadi mata-mata aduh kan si baldea itu eh si baldea ya si baldea itu sama si arus tuh suami istri ya kan ditanya tuh macem-macem gatau anak dulu kan nah kalau nyampe sini kita ke nih tuh Mersenjin talk next nah kita suruh bayar tuh pay the pay the night bill suruh bayarin yang deal nyanyi next ya rai nah ini udah nih tuh dapetkan resepnya kita sini langsung tadi kan nggak ada kan warna abu-abu ini warna kun next tegalin infonya nih kita jadi mata-mata disuruh sama istrinya nih nah udah nih ada tuh black hair kenaik reply jadi di jawab surat-menyurat aja lah kurang lebih begitu dia nah udah kegain tuh Noble Madam nah tuh kalau kalian bisa lihat di kanan atas tuh ada tanda seru eh tanda tanya tanda jawab apa ya namanya tanda tanya tanda seru atau apa nih yang warna kuning jadi pusing gua tanda tanya ya tuh tanda tanya warna kuning artinya kita store question next nah setelah itu baru kalian bisa minta tanda tangannya tuh I am looking for the way X terminate hey next next nah ini kan disuruh ke Madeleine ya nah ini jangan sampai kebuang ini itu emang apa Madele recommendation ini itu starter untuk fp1 Hai Nobel Madam please give me your signature next nah kita dapat tantangannya eh si Claire Hai lupa guanyi si Claire udah dapet nih sekolah dapet gimana nah ini ada baldea yang paling gampang gampang aja dulu kita ke baldea itu ke Zaid tidak setelah itu ke du ini duran duran itu ada banyak bacotnya masalahnya quest tuh ngomong mulus nvc dan kita suruh ke beberapa nvc yang jaraknya lumayan jauh juga gitu masuk bawalah suruh inilah nah kalau disini kalian jalan aja ke map di kanan atas ini kalau nggak gua potong ya jadi kalian misalkan yang nonton dalam bentuk konten mungkin bisa di skip tapi ini kita mau ngasih lihat jalannya juga ya Hai tanda tanya kuning Iya ya tanda seru merah tanda tanya kuning kita jadah tanda seru merah tanda tanya kuning Hai asyik hai 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 tetep tetep suar motornya berisik ya apakah liatnya motor-motor berisik dia neng situ suara kenal pot ya lihat aja tuh no kenal pot berisik gitu tuh nah kita disuruh masuk ke Clemens main oke nah ini patokan gua ya bukan berarti gua bener atau bagus juga ya kan beda-beda orangnya nomor one step satu ikuti jalan ini trail kalian udah nyampe nih di gua Clemens ikutin jalan ini untuk quest 4 hero di seal hampir di setiap seal ya pasti begini tuh untuk ketemu sama si untuk menetan tanda tangan si bal dia nah kalau udah ketemu jalan rusak kalian kanan Hai di sini nih patokan tangannya tuh ada batu gede kanan lagi banting kanan Hai nah ini tempat Bos KOD satu kiri sini sangat-sangat mengganggu ya web memang motor ini kita ganti dah pusing motornya nah kalau udah ketemu patokan kayak begini ada monster namanya nah tuh kefogri patokannya gini ya kita kesini aja dulu nah udah ada gang kan masuk ke gang sempit nah udah nyampe sini kalian fokus ke kanan terus kanan nah ini seringkali kita peliru ya waduh kok batu ada batu jalan buntu enggak tinggal digocek aja tuh udah siap Oh lupa kita ngambil bahwa tadi lama juga jalannya soalnya Hai tengah harus cepat jalannya bisa ambilan juga ya ini gratis Oke 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 nah itu tuh nah ada jurang ambil kanan lagi Hai nih baru ketemu patokan ini masuk kalian kedalemnya Hai Oke no ada Bos ya Degi Ami naik tuh patokannya nih ada ini udah beda matah kita nggak hantem Hai nah tuh ada tuh green air elf next kita tanya terus sampai berubah anu nah sampai hilang tuh tanda tanya kuning kan tapi hilang kalian dapet baldea sain atau tanda tangan baldea Nah itu kita mau move ke duran ini gimana stepnya udah nyampe duran itu kalian ke line Stephen kalau ngebuild mahal gak Bang wah disini di silo bg ini terma terhitung murah ya dari OBT juga tapi aku saranin coba untuk beli car jadilah itu lebih murah kemana-mana ya enggak mahal atau enggak ya sebutan ya Nah kalau udah di Elime step number one supaya ngejalanin quest duran ini Hai kalian ke bagian eh apa ya C3 Kalo di minimap koordinatnya tuh Oke kalau nyampe sini kalian tanya Jack Jack I want to join the militia nah ini yang tadi gua bilang bandar muter-muter kalian harus join the militia dulu supaya dapet eh supaya bisa ngejalanin quest selanjutnya Hai nih yang ininya nih tau kita harus jadi militia dulu gimana caranya kita ke ke Gunung kode eh gua gua kerut bayangin tuh disuruh pramuka aduh Hai militi ya x Hai antres exam Hai move hai 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 sangat-sangat mengganggu sekali motor ini ini apa nih si Habib udah nggak ada izin lagi apa-apa dah tadi kalau toko guardian ya atau kendaraannya itu ada di Elim kita beresin aja tuh udah ini 4 hero dulu ya kita setelah itu run ep1 run ep2 sampai bener-bener bisa masuk ke BD itu dengan equipment starter pack plus job 1 oke kita masuk nah ini sebetulnya gampang ya jalan disini patokannya kalau dari warp ini kayak gini langsung ke sebelah kiri aja nah langsung terus ikutin jalan nah kalau ketemu kayak gini kiri lagi nah kiri lagi kiri lagi oke sampai ketemu nah NPC Cordelia kalian tanya next tuh dia dapet kan Cordelia Prove jadi dikasih tanda bukti wah di car ini udah dia udah udah daftar tramuka kita balik lagi ke limit ke tempat yang tadi militya militya nah back game sama oke nah disini ada NPC Jack tuh kan udah jadi tanda tanya kuning udah jadi tanda tanya kuning bilang next next oke udah tuh sampai janetnya triggernya keluar kan si janet udah keluar tuh trigger next nah disini kita bukan milih yang nomor 2 tapi yang nomor 5 soalnya kan kita quest 4 hero sedangkan kalau yang nomor 2 itu side quest jadi jangan sampai kebanyakan ini ya letternya nanti kalian pusing sendiri tuh portrait of Durant banyak lagi oh disini belum nih sorry sorry tuh sebelah mana ya lupa gue jadi udah ngasih proof kayak gitu I'm looking for udah ya wow udah udah pada sini janet nomor 5 nih nah udah ternyata udah dapet Jack letter tuh kan kalau misalnya lihat ini nah ini Jack letter tuh dibuang aja jadi jangan sampai banyak kan ini udah nih kita dapet Jack letter ini bisa dibuang juga tapi kita pastiin lagi ya di janetnya nih gue lupa ya dapetin yang dimana tunggu komplit ya job bisa deh ya harus langsung bisa harusnya kalau kita ngambil yang nomor 2 atau udah dibanyak kayak gini ini buang aja jangan sampai ada kita tes lagi kan disini disuruh keluar aduh I want tuh berarti udah udah bisa nih tandanya Jack letter aku tidak tahu bisa atau enggak kita move ke sleigh ada yang visi sleigh kalian ikutin aja jalan ini halo bang ada yang mau scuba ke bang aku udah lama gak main lupa pw kayaknya nah itu bagus bagus sekali itu ya muskuba tapi udah lupa passwordnya oh udah ada nih patokan ini ya yang penting sih sleigh ini mana nih nah tuh dia ada triggernya tanda tanya merah jadi stepnya disana dari militia itu kesini sleigh next jadi kita suruh ngomong nih kita sogok pake gold di kita nih ada tiga nih goldnya itu buat nyogok supaya dia ngomong tuh give gold oke kita kasih nah udah goldnya hilang kan terus triggernya juga hilang kita gak tahu nih Jack letter 8 ya gue juga lupa sorry ini hilang terus kemana setelah hilang begini kita ke elem udah hilang tuh semua trigger oke kalau nyampe elem kita kebar to tavern nah setelah nyampe sini kalian liat ada rosani klik next nah kalian pilih dulu yang nomor tiga show the portrait of duran oke dapet nih kalian tuh rosani jawel sama dia juga minta sogokan dia mau silver tuh present jawels nomor two next hilang nih lah itu segimana nah kalau ini tandanya udah diterima kan sama dia silver pecat lagi next tuh tapi jangan milih yang nomor satu yang nomor tiga show the portrait of duran oke cek poin kedua udah dapet first knike nah kalau kalian udah dapet item quest first knike kalian ke adel monastery nah ini kita disuruh ketemu sama duran di masa lalu ke masa depan ya itu gak terlalu ngerti juga sih ini main quest cerita utama si lonen itu nah kalau udah nyampe adil kalian ke ini aja tuh ada wagon drivernya dia kan ada triggernya juga tanda tanya aku nih next kemana aja bebas nanti kalian akan dilempar ke nah sini kalian dilempar ada lionair kalian hantem aja si lionair nih oke nah ini jangan di escape pencet next atau enter oke udah kan dapet duran kalau udah dapet ini kalian bisa klik si bleach ini atau kalian pencet C ke elim langsung teleport ini kayak gini nih ya bebas ya dimana aja asalkan menara pelatihan ini udah nyetor doang kita tinggal nyetor doang nah kita back again to the tower of training nah kemana nih kesini tuh ada tuh di heroine kita lihat dulu nih frame kita 84k store tuh present oke present lagi oke present lagi oke present lagi nah udah tuh ke store 44nya lah kok cuman dikit doang naik frame nya nah ini biasanya teman-teman yang lain ada yang miss ya atau lupa jadi kalau udah di store semua klik lagi si di heroine tuh untuk memastikan bla 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 next 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 nah don tuh menjadi 97 ribu nah berikut adalah quest 4 hero silo online nah kita akan lanjut ke episode 1 dengan video yang berbeda ya ini adalah quest patio selamat menikmati selamat menikmati